Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat Capres-Cawapres. Rapat klarifikasi dilaksanakan di gedung MK dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda menggali kepentingan hukum dari masing-masing pihak terlapor. Rapat ini dipimpin Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asidik beserta anggota Majelis Kehormatan Wahidin Adams dan Bingan R. Saragi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memanggil 12 pihak pelapor untuk dimintai klarifikasi mengenai laporan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik oleh Hakim MK mengenai putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Dalam rapat klarifikasi ini Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asidik mengakui bahwa putusan MK terkait syarat Capres-Cawapres kemarin menuai polemik di tengah masyarakat. Jimli menambahkan putusan MK terkait syarat Capres-Cawapres juga menimbulkan sejarah baru karena membuat seluruh Hakim Konstitusi dilaporkan. ini perlu diketahui ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia seluruh dunia semua Hakim dilaporkan baru kali ini jadi saudara-saudara sekalian terlepas dari saudara ini berasal dari mana ya sekarang ini masyarakat politik ini terpecah lima kubus ini, kubus ini, kubus ini, kubus ini dan kubu antara pada marah semua nah jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian sebuah rakyat Indonesia ini bagus, harus disyukuri dan kemudian untuk public education selamat menikmati